IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi, sampai tentang nuklir, segala macem, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibat? Salam surah saudara, baru-baru ini MUI sirukan boykot produk Amerika Serikat dan Israel. Begini tanggapan Kiai Haji Boya Sakur. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dikutip dari tribunnews.com, MUI sirukan umat Islam untuk boykot produk Israel dan negara pendukung sionis seperti Amerika teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kita tahu bahwa seharusnya Israel dan juga Amerika memiliki produk-produk yang memang kalau sampai di boykot sama Indonesia teman-teman, berarti kita bakal kembali lagi ke zaman batang teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menampilkan produk-produk yang sangat penting di kalangan masyarakat dan kita gunakan setiap hari teman-teman. Namun, kita lihat dulu tanggapan Ustadz Boya Sakur pada cuplikan video berikut ini. Kita pinta penjelasan tentang boykot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi, berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dan memerangi orang-orang Islam. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu betul tidak. Itu sebagai andil. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Ya, syaratnya gampang ajalah, jangan pernah malu bertanya. Itu saja. Ilmunya ilmu pemungkas saja. Kalau tidak mengerti, jangan disembunyikan. Jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pintar, jangan takut ketangguhan goblok. Orang yang takut ketangguhan gobloknya, itu sama dengan mengabadikan kegoblokannya. Kemudian, produk Yahudi. Ini persoalan embargo yang produk-produk itu, saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk taiwan dicekal oleh Sina Daratan ya. Ya tetap saja. Dibawa ke Singapura, disempel. Kembali di Singapura, selesai kok. Bagaimana mau mengembar gue ya? Membekot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja, bisanya kecukupan air berlipah ruang. Itu kan teknologi penyalingan, penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Semua, hampir semua temuan teknologi. Apakah itu IT? Apakah itu kosmologi? Apakah itu semua teknologi? Sampai tentang nuklir, segala macam. Itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya, itu juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi mencurigai, mau mengotak atik Al-Quran, mau eh ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang ini sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar itu punya hak untuk punya warga negara. Makanya TKI-TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu lagi dulu. Nanti masuk lagi pakai visa baru lagi. Supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun. Ya kan? Betul enggak? Ya. Jadi mereka mengatakan kitab sisi kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua. Al-Quran lah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa fadalnakum alal alamih. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang cerdas. Jadi, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah, sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka enggak peduli yang masalah. Mas yang penting mereka bisa kaya, bisa mengarang. Ya kan? Banyak itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih mosat sih. Produk-produk yang ini ya mungkin. Tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya enggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Iya dong, setiap kawan enggak? Perlu dong. Gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis, ya kan berlaku for all countries except Israel. Berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan, mulus-mulus aja kok, enggak ada masalah. Sampai Gustur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan... Iya, iya. Ya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan, ya di formalkan itu sekali ya, diresmikan, terbuka. Daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami, gue sudah memilih, kita berjujur. Nah, terkait dengan penemuan Israel dan juga Amerika yang sangat menyatu dan sudah menjadi ketergantungan kelayak umat manusia, bahkan di seluruh bumi ini. Yang pertama kita lihat, yaitu penemu Google, teman-teman, yang bernama Sergey Brine. Nah, Sergey Brine ini menemukan mesin pencari internet, yaitu Google, pada tahun 1998. Ini saya kutip dari CNN Indonesia. Dan, teman-teman semuanya, mereka ini adalah, kita lihat di sini, saya juga lahir dari seorang ibu Yahudi, kakek, dia juga tinggal di Israel, teman-teman. Jadi, penemu Google, yaitu Brine, lahir di Moskow dari keluarga Yahudi. Nah, ini dikawis virtual library, teman-teman. Jadi, internet, Google, Google merupakan penemuan dari keturunan Yahudi, teman-teman. Dan, kita tidak bisa pungkiri itu, bahwasannya kita menggunakannya setiap hari, teman-teman. Nah, ada juga, kita lihat. Nah, teman-teman, yang berikut acuan MUI untuk memboikot produk-produk Israel dan juga Amerika, tentunya kita tak lupa dan kita tak lepas dari yang namanya produk Amerika Serikat yang tentunya yang kita pakai dan saya pakai saat ini adalah internet. Yang mana penemu-penemunya ialah Leonardo Clickrock. Ya, beliau ini adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai bapak internet, teman-teman. Nah, beliau ini kita lihat biografi sikat dari sang penemu internet ini, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman, bapak ibu atau teman-teman semuanya juga bisa search di Google Bapak Leonardo Kleinrock ini. Nah, Leonardo Kleinrock adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai bapak internet. Seorang profesor ilmu komputer, nah, teman-teman bisa lihat sendiri di Google. Beliau ini adalah kelahiran New York, Amerika Serikat, kebangsaan Amerika, teman-teman. Dan kita tidak bisa pungkiri jika masyarakat Indonesia dan juga yang lainnya memboikot produk Israel dan juga Amerika tentunya kita bakal kembali ke zaman batu, teman-teman, di mana tanpa internet dan media YouTube yang di mana di Indonesia sudah merupakan salah satu mata pencarian konten-konten kreator di Indonesia, teman-teman. Nah, itu dia dua produk yang sangat penting digunakan untuk kita sehari-hari yang merupakan produk dari Yahudi dan juga Amerika, teman-teman. Nah, bagaimana pendapatmu di kolom komentar? Saya persilakan, teman-teman, untuk memberikan komentar terkait dengan hebohnya boykot produk Israel dan juga Amerika. Silakan berkomentar atau memberikan pendapatmu. Sampai jumpa di next video.